Oke ketemu lagi di channel youtube kali ini kita mau jawab satu pertanyaan atau biasa yang kalau teman-teman cek di google ya printer apa yang bagus tapi murah ini pertanyaan yang paling umum buat teman-teman yang lagi cari printer tapi gak tau atau awam soal printer jadi kata kunci yang sering kali ditanya adalah printer apa yang bagus tapi murah ya karena semua orang mau printernya bagus dan juga harganya pasti maunya yang murah kecuali kalau agan-agan mau nyumbang ke merek-merek printer yang mahal sirakan tapi disini kita kasih tau kalau yang bagus itu gak perlu mahal tapi yang penting kita tau apa yang kita beli fiturnya sesuai yang kita butuhkan dan juga harganya yang murah ya printer itu banyak banget banyak tipenya banyak modelnya jadi kalau misalnya teman-teman cek nih di google ya printer apa yang bagus tapi murah keluar nih 9 harga printer murah terbaik tipenya macem-macem deh jet 1010 ini contoh yang keluar di komputer saya adalah sebagai berikut ya disini ada yang 400 ribuan 400 ribuan ini semuanya printernya udah gak ada alias modelnya udah model jadul jadi mungkin database di google ini belum terupdate ya jadi printer-printer ini apa namanya sudah tidak ada dan juga ini harganya 400 ribuan memang betul harga 400 ribuan tapi dia hanya murah saja tapi mahal tintanya dan boros itu yang saya gak mau alias gak direkomendasi itu buat teman-teman boncos bikin bangkrut ya jadi kita akan ajarin kita kasih tau yang mana yang bagus terus kalau juga teman-teman cek disini ya si google juga ngasih rekomendasi printer terbaik dan bagus semua printer itu bagus ya gak ada printer yang jelek yang jelek atau yang gak awet itu adalah tintanya jadi teman-teman seringkali beli printer itu salah beli printernya murah tintanya mahal begitu tintanya mahal gak sanggup beli cari alternatif diisi ulang direfill terus hasil cetaknya juga jelek akhirnya printernya rusak dibilangnya printernya gak awet printernya gak bagus ya jadinya teman-teman kecewa nah disini juga dikasih rekomendasi ada printer laser jet ada printer Canon PIXMA ada printer ink tank ada printer Canon selfie yang buat cetak foto ada printer laser jet ada Panasonic juga ada Epson ada Fuji Xerox juga ada disini ya ada beberapa tipe yang sudah tidak ada alias sudah discontinue ada juga yang masih ada tapi ini printer-printernya itu macem-macem ada yang laser jet ada yang dash jet ya jadi ini campur baur bikin orang tambah pusing gak tau yang mana yang cocok gak tau yang mana yang murah oke nah jadi daripada bingung liatin Google ini saya langsung ajarin aja saya kasih tau supaya teman-teman jangan salah beli printer ya ini menurut versi daripada saya jadi kalau teman-teman mau recheck lagi tanyain lagi apakah yang saya katakan ini benar apa enggak silahkan di recheck lagi tanyakan ke toko ya supaya teman-teman juga ada data perbandingan jadi bukan karena katanya doang nah ini dia kalau printer yang namanya printer murah itu banyak ya banyak banget printer murah harganya murah itu banyak gak banyak sih ada beberapa beberapa tipe aja karena sekarang juga harganya itu udah mirip-mirip tapi yang tintanya murah ya tintanya murah ini gak banyak atau orang masih banyak yang bingung gak dikasih tau yang tintanya murah nah ini yang namanya jebakan ya teman-teman beli printer harganya murah tapi beli tinta itu harganya mahal luar biasa mahal bikin bangkrut ya bikin-bikin teman-teman gak bisa jajan beli tipe yang lain atau beli barang-barang yang lain akhirnya frustasi gara-gara tintanya mahal tinta mahal gak apa-apa kalau isinya banyak masalahnya tintanya mahal isinya sedikit dipakai sedikit baru nyetak berapa puluh lembar udah habis ya nah jadi yang selalu saya rekomendasi adalah ini printer itu wajib ya wajib itu artinya harus harus 3M apa itu harus 3M nanti teman-teman bisa cek di youtube ya di google sorry di youtube cari video yang ini awas jangan salah beli printer ya disini ada tulisannya wajib 3M di video ini saya jelasin yang namanya 3M itu apa jadi saya kasih kesimpulannya adalah harga printer murah harga printernya murah harga tintanya dan juga murah cost printnya cost cetaknya nah itu yang paling penting ya jadi nanti teman-teman bisa lihat di video ini disini dijelasin secara detail kalau masih gak ngerti atau males nonton mau ditanyakan langsung komen juga boleh gak ada masalah oke nah ini dia untuk teman-teman ya yang cari printer apa yang bagus tapi yang murah teman-teman juga harus tentukan printernya mau buat apa mau buat rumahan alias dipakai di rumah printer rumah itu artinya gini printer itu gak setiap hari dipakai mungkin bisa seminggu atau dua minggu sekali baru cetak jadi teman-teman kalau cari printer yang buat rumahan itu tugasnya printer itu hanya sebagai pendamping jadi misalnya teman-teman lagi kerja di rumah ada tugas kerjaan di kantor yang mau dicetak di rumah atau cetak tugas anak sekolah ya jadi kebutuhan cetaknya itu sedikit alias gak banyak dan yang dicetak itu adalah dokumen teks bukan cetak-cetak foto bukan berarti gak bisa bisa tapi bukan dalam jumlah yang banyak nah yang kedua adalah printer yang buat kerja dan yang ketiga printer buat usaha cetak atau teman-teman mau cari semuanya bisa itu juga ada ya jadi tentukan dulu mau yang buat yang mana nih ya nah sekarang kita coba saya kasih informasi dulu printer yang buat di rumahan dulu yang buat di rumahan ya buat di rumahan itu printernya adalah ini aja teman-teman gak usah pusing cari yang tipenya ada cuma ada dua merek yang HP dan Canon cari HP yang ada tulisannya Ink Advantage kalau Canon yang ada Ink Efficient atau E-series ya kalau gak ada dua tipe ini gak usah dibeli alias itu printernya mahal tinta boros saya gak rekomendasi karena yang namanya printer wajib 3AM itu ada disini HP Ink Advantage atau Canon Ink Efficient yang E-series ini harganya gak mahal 800 ribuan sampai 900 ribu tapi teman-teman dapat tintanya itu hemat ya sampai dengan 40% dibandingkan dengan printer lain yang tintanya boros dan mahal ya nah terus kalau misalnya yang buat kerja atau usaha cetak teman-teman pilih printer yang namanya printer Ink Tank original asli pabrikan ya jangan beli-beli yang modif-modifan yang infus-infus yang bukan aslinya itu gak rekomendasi kenapa karena udah pasti itu cepat rusak kartridnya cepat jebol teman-teman akhirnya bilang bikin boncos bikin rugi ya jadi jangan bilang misalnya wah saya budgetnya kurang nih carinya yang murah ya silahkan ujung-ujungnya bukannya berkurang teman-teman akan tambah rugi lebih banyak karena beli printer yang salah beli printer yang dimodif-modif ternyata printernya itu jebol terus ya kalau misalnya buat bisnis atau kerja pilih printer Ink Tank ya printer Ink Tank semua merek ada ada HP, Canon, Epson dan juga ada Brother ini yang buat Ink Tank series tapi kalau yang printer buat di rumahan yang jarang-jarang cetak harganya di bawah 900 ribu teman-teman tinggal pilih HP Ink Advantage atau Canon Inefficient E-Series ya itu aja yang saya mau sampaikan teman-teman gak usah bingung cari tipe-tipe yang mana tinggal cari aja kedua model ini kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tipenya apa silahkan komen nanti saya kasih informasinya oke itu aja yang saya mau sharing supaya teman-teman gak salah pilih printer dan juga disini kita edukasi terus supaya teman-teman belajar dan pinter untuk pilih printer oke terima kasih kita ketemu lagi di video selanjutnya